Eng Jiao Wong Jilid 7. Tien, bangun, berkata Ban Li Uto. Kau telah mengikut M. Chu, yang memimpin kau kepada Pei Ouset dan Seng Buddha, dengan M. Chu yang berilmu tinggi dan menjadi pemimpin dari Siga Pei, kau harus bisa membawa diri, agar di belakang hari kau memperoleh kemajuan, supaya setelah insaf, kau bisa bebaskan dirimu, hidup merdeka dan tenteram. Dengan kau bisa berdiri. Sendiri, aku seorang tua pasti akan merasa lega hati. Jangan kau lihat saja tubuhku yang kurus, aku sebenarnya masih akan hidup untuk sekian tahun pula. Oleh karena itu, tak usah kau pikirkan aku. Sekarang kau tengah mengikut supe dan suhumu, ini adalah di luar garis, maka di lain kali, cukup setahun sekali kau menyambangi aku di sini. Setiap waktu aku kangen kepadamu, aku sendiri bisa tengok kau di Peti Okrem. Aku melarang kau mengabaikan pelajaranmu melulu karena kau ingin menyambangi aku. Kau ingat ini? Liap Chien berbangkit, kedua matanya merah kemudian ia tunduk ketika ia berkata anak akan turut pesan Gia Hau, tidak nanti anak melanggar ajaran suhu. Malah anak bersyukur kepada suhu, yang sudah merawat dan mendidik padaku. Melainkan anak tetap tak bisa melupai Gia Hau, lari itu, apabila ada ketikanya, anak harap sudilah Gia Hau melihat aku. Mendengar itu, Ban Li Utam menunjukkan romen masgul, suatu tanda ia sangat terharu. Eng Gia Wong pun turut terharu melihat kecintaan di antara ayah dan anak itu, sedang mereka adalah ayah dan anak angkat saja. Oh mi tu haut. Sian Chai Sian Chai Chien memuji. Am Chiu, kata Li Utong kemudian, aku bersyukur yang Am Chiu sudah sudi menerima anak ini dan merawat serta mendidiknya. Kasihan Chien, ia ini seorang anak yatim piatu. Aku nanti ingat baik budi Am Chiu ini. Po Chiu, kenapa kau berlaku begini Sao Chiai berkata pendeta itu. Persahabatan kita bukannya persahabatan orang biasa saja. Siu Yan mempunyai bakat baik ilmu silatnya juga sudah mempunyai dasar, dengan sedikit menunjukkan dia telah berhasil. Aku harapkan dia kelak dapat memajukan si Gak Pei, supaya dia menjadi ahli waris dari Pek Tiok Em. Semua itu mengandal kepada belas kasihan Am Chiu saja, Li Utong bilang. Kemudian ia menoleh pada saudaranya seperguruan, ia berniat menanyakan Su Heng itu datang bersama Chiu In Am Chiu. Mungkin ada suatu urusan, tapi justru itu datang satu orangnya yang memberitahukan barang santapan sudah disajikan di kamar timur. Maka ia batalah menanyakan, ia terus mengundang tetamunya untuk bersantap. Marilah kata ia, yang terus pimpin Chiu In dan Eng Jau Wong, yang lalu berbangkit mengikuti dengan diturut oleh murid mereka. Kamar timur, kamar tetamu, besar, tetapi perabotannya sederhana. Di situ telah diatur empat buah meja, dua antaranya menghadapi pintu. Satu meja untuk barang santapan biasa, satu meja pula untuk makanan chia chai. Chiu In Tai Su pantang tetapi Eng Jau Wong tidak. Tapi pemisahan ini tidak mengurangkan kegembiraan mereka. Su Tue, tanya Eng Jau Wong tengah berminum, waktu kapan kau ambil anak angkat ini, kenapa aku tidak tahu? Eng Jau Wong tanya tentang Siu Yan atau Cie En. Sudah lama Su Heng asingkan diri di Ceng Hang Po. Sudah pasti Su Heng tak tahu apa yang terjadi denganku. Di sini, sahut seng adik seperguruan. Enam atau tujuh tahun sejak aku tinggal di Kue In Po ini, aku berhasil membuat tempatku ini jadi seperti adanya sekarang. Adalah niatku akan tinggal dengan tenteram sambil mendidik murid, untuk tidak campur lagi urusan umum yang memusinkan kepala, sayang ada muridku, yang bocorkan hal aku mengerti ilmu ketabiban, hingga tempatku. Ini jadi tidak tenteram pula, selalu ada orang-orang sakit yang datang minta pertolongan. Selain tolong periksa penyakit, apabila orang itu miskin, aku suka mengamal obat juga, aku suka mendermat, hanya dari hartawan kekir dan kejam, aku suka minta jumlah yang besar. Kalau orang jahat, aku tidak suka tolongi sama sekali. Pada tiga tahun yang lalu aku telah menolong seorang hartawan shikan di Dustachio HW, 60 Li dari sini. Dia bernama Kan Hong, berharta sejak tiga turunan. Dalam usia kira 50 tahun, ia baharu dapati satu anak lelaki yang berpenyakitan sampai umur 15 tahun, bocah itu tak dapat berdiri, karena kakinya sangat lemah. Kan Hong sudah pakai banyak tabib dan obat, semua itu tidak menolong. Ia jadi sangat berduka, karena itu bisa memutuskan turunannya, sehingga ia lepas kata ia suka serahkan semua hartanya asal anaknya itu sembuh. Baharulah kemudian ada orang pujikan aku kepadanya dan ia lantas mengundang aku. Aku telah obati anak hartawan itu, setelah aku selidiki si hartawan adalah seorang berhati murah. Anak itu jadi lemah tubuhnya sejak dalam kandungan, karena bibir tua dan kurang penjagaan diri dari ibunya dan kemudian, setelah terlahir, dapat pertolongan tabib tak tepat. Untuk menolong anak itu, aku mesti menggunakan tempo dan apa yang aku bisa. Justru karena aku menolong keluarga ini, aku jadi bertemu dengan anakku Cie Im. Untuk setengah bulan, aku berdiam di Ciohawwe, di hari ke-16, malamnya, aku mesti mengobati dengan tusukan jarum. Untuk itu aku minta sebuah kamar tersendiri, lengkap dengan persediaannya, dan beberapa bujang mesti menanti di luar kamar, siap sedia bagi segala kitahku. Terutama aku larang orang terbitkan suara berisik, untuk tidak mengganggu pemusatan perhatianku orang mesti tunggu aku panggil atau ijen kambaharu orang boleh bicara denganku. Juga tak seorang pun boleh masuk ke dalam kamar kecuali dengan perkenanku. Kan hang demikian ceritanya Ban Li Utong terlebih jauh, taati segala permintaan dan larangan itu. Cuma dua bujang membantui Li Utong, akan memegangi kedua lengan dan kakinya si sakit, untuk bikin si sakit tak mampu bergerak, andai kata dia berontak sebab kesakitan. Care pengobatan istimewa itu telah berhasil dilakukan, boleh dibilang si sakit bisa lantas mengaraki kedua kaki dan tangannya, tetapi selagi Ban Li Utong pesan kedua bujang, bagaimana mereka harus menjaga dan merawat selanjutnya pada majikan muda itu, tiba-tiba terdengarlah suara berisik di sebelah barat dan suara genteng pecah terdengar nyata. Li Utong kerutkan alisnya. Di saat itu, ia masih belum boleh segera tinggal pergi si sakit itu. Ia sekarang mendengar dampratan dan bentakan, seperti orang saling maki dibarengi dengan suara pertempuran. Ia ingin melihat tetapi tidak bisa. Suara apa itu? Ia tanya kedua pembantunya. Rupanya kejadian dekat sekali. Apa itu perampokan atau polisi sedang mengepung penjahat? Bujang Kan Hock hendak menjawab, atau majikannya segera bertindak masuk ke dalam kamar. Kan Hock semenjak tadi berdiri menantikan di luar jendela, ia hendak masuk, ia khawatir mengganggu si tabib, hatinya sendiri tegang bukan main, ia berlega hati kapan ia lihat anaknya bisa geraki kaki tangannya. Ayah, kakiku telah bisa digeraki kata seng anak, yang mendahului ayahnya. Cuma aku merasakan sangat sakit. Tahan saja, anak, ayah itu menghibur. Ban Loosu adalah penolongmu, dia pasti akan menolong terus padamu. Sabarlah. Jangan khawatir, puteramu akan sembuh, Ban Li Utong berkata. Biar dia tahan sakit sedikit, sebentar darahnya akan jalan dengan rapi. Suara berisik apa itu di barat? Hampir pikiranku terganggu oleh karenanya, itulah pasti pertempuran hebat. Apa tak ada orang yang mencampur tahu? Kan Hock menggelengkan kepala, ia batuk-batuk. Harap jangan tanyakan itu, Loosu, ia menjawab. Itulah lelakon balas-membalas di kalangan Kang Ong. Sangat kejam dan hebat, bulu Roma bisa berdiri oleh karenanya. Selagi Ban Li Utong hendak bertanya pula, ia lihat cahaya api dari jendela, hingga ia jadi kaget sekali. Itulah api kata ia. Kebakaran. Kan Hang pun kaget, hingga ia banting kaki. Celaka ia berseru. Inilah yang aku kualirkan dan sekarang benar kejadian. Rumahnya liap ia usuh kebakaran. Tapi tiba-tiba ia berhenti, karena segera ia ingat anaknya yang tak boleh kaget. Lekas ia tambahkan tapi tidak apa dengan rumah kita, api itu terpisahnya sebuah gang, api tak akan merembil kemari. Kemudian ia teruskan pada si Tabib Loosu, berapa lama lagi kau baharu boleh keluar? Nanti aku temani kau miliat kesebelah. Walaupun ia berbicara dengan sabar, Kan Hang sebenarnya bingung. Sekarang sudah boleh, Li Utong jawab. Mari kita lihat. Ia pesan pula Kan Hot berdua, lantas ia ajak tuan rumah pergi ke pekarangan dari mana tertampak api sudah berkobar besar, asapnya mengepul naik, suara senjata beradu masih terdengar berulang. Kalau api tidak segera padam, rumahku bisa keremet, katakan Hong. Nampaknya nama besar dari Li Piausu akan runtuh. Jangan khawatir, tuan, kata Li Utong, sesudah ia perhatikan api. Angin meniup dari arah barat daya, tidak mudah api menyember kemari. Kau sebut Li Piausu, apakah dia sengciup pekuan Li Apkun, Piausu tua kenamaan di sungai Tiangkeng selatan dan utara, di jalan darat dan air, yang benderanya berlukiskan lutung putih? Benar, Li Apkun lo Piausu si lutung putih, Kan Hang menjawab. Apakah Lo Su kenal padanya? Aku cuma pernah ketemu satu kali, Li Utong menjawab, tetapi dengan salah seorang saudara seperguruanku, dia ada bersahabat rapat. Aku ingin ketahui duduknya hal, tak dapat dia dibiarkan dicelakai orang. Kan Hang terperanjat. Itulah berbahaya, Lo Su, kata ia, dengan maksud mencegah. Aku ada tetangganya Li Apiausu, mengenai halnya ini aku tahu juga. Sudah sekian lama Li Apiausu mengundurkan diri, ia hidup dengan damai di rumahnya, tapi katanya dahulu ia pernah bermusuhan dengan Heng San Gou Okie. Karena permusuhan itu, ia mengundurkan diri. Sebenarnya ia senantiasa berjaga, ia khawatirkan pembalasan sakit hati, tapi sekarang, selang tiga tahun, kekhawatirannya itu terbukti. Inilah pasti Heng San Gou Okie yang datang. Buat apa Lo Su campur urusan mereka? Permusuhan di kalangan Keng O memang tak habisnya. Bagaimana dengan anakku? Biar rumahku terbakar habis, asalkan anakku ketolongan. Ketika itu api berkobar semakin besar dan luas. Tuan, jangan khawatirkan anakmu, Liu Tong menghibur. Sekarang pergi kau titahkan semua orangmu berkumpul, akan menyiapkan gala dan air guna menjaga api, jangan kau campur tahu urusan di sebelah itu, aku percaya penjahat pun tidak nanti mengganggu kau. Kau sendiri baiklah kawani anakmu. Setelah mengucap demikian, dengan tidak membuka lagi bajunya yang panjang, tabib ini loncat ke atas genteng sebelah barat. Dari situ ia melihat nyata rumahnya Liapiao Su, yang sedang dimakan api di dua penjuru, sama sekali tidak ada orang yang menolongi, hingga ayam jago merah bisa bekerja dengan leluasa. Cuma di bagian lengah, yang masih utuh, tetapi toh sedang terancam bahaya. Untuk menyaksikan terlebih jauh, Ban Liutong loncat ke tembok pekarangan. Di sini, amarahnya naik. Karena ia lihat, di kiri dan kanan, orang mulai membakar pula. Dengan begitu jadi yelaslah, di empat penjuru ada orang jahat, antara siapapun ada yang siap sambil menyembunyikan diri. Dengan lompatan Itha Oocong Tian Burung Huar menyerbu langit, Ban Liutong melompat ke sebelah timur, menyusul mana, tiga atau empat batang panah menyamber ia, tetapi sambil tertawa ia bisa lakan itu. Ia sampai di sebagian wuhungan di mana ia segera menyaksikan pemandangan yang hebat. Di luar pintu angin ada dua tubuh rebah, yang satu sudah jadi mayat, yang satu lagi sedang mencoba merayap. Bangun. Di situ darah berlumuran. Di sebelah dalam, lagi satu tubuh rebah tak berkutik. Dan di pekarangan dalam, yang lebar, empat orang dengan pakaian malam tengah mengurung seorang perempuan muda, siapa nampaknya sudah lelah, permainan goloknya kendor, sudah terdesak. Sahabat, dengar ia berseru, dengan hati tak puas. Orang kengow yang kosan mengepung satu wanita, sungguh bukan perbuatan terhormat. Sahabat, tunggu dulu, aku si orang syiban yang bodoh ingin mendamaikan kamu kedua pihak. Maukah kamu mengawalkan permintaanku? Salah satu pengurung meloncat keluar seraya mendungak untuk melihat dan berkata siapa berhutang, dia mesti membayar, inilah urusan kami, orang luar tak dapat mencampurinya. Sahabat, silakan minggir. Atau kapan kau ingin mendapat bagian, silakan turun. Sahabat, aku Banli Utong dari Kuyainpo, dari Gunung Kiansan Tabib itu perkenalkan diri. Walaupun di antara kau ada permusuhan hebat, tetapi keluarga Lia Piawksu telah banyak terbinasa, aku harap kau tidak membasmi sampai di akarnya. Lagipun bukan perbuatan gagah akan main keroyokan terhadap satu Nona. Dengar sahabat, berhentilah bertempur. Umpama kata kau tak sudi mengindahkan padaku, harap kau jangan menganggap aku tidak memakai aturan lagi. Selagi mereka berbicara, Sinona telah kehabisan tenaga, goloknya satu penjahat, yang mendesak berulang, sudah mampir di pundaknya, akan tetapi syukur, sambil menjerit, ia sempat juga berlompat, hingga ia terluka tak parah. Menampak demikian, Banli Utong njot tubuhnya, akan meloncat turun. Ia jatuh di depan Sinona, siapa sudah membalik tubuh, karena penyerangnya susul ia untuk diserang terlebih jauh. Maka itu, sambil putar tubuh, tabib ini sampok lengannya orang itu, berbareng mana, tangan kirinya, dengan dua jari, menotok ke arah pundak kanan. Ia menggunai tipu pukulan Sian Jin Chielo atau Dewa menunjukkan jalan, dan sasarannya adalah jalan darah Coan Sim Hyat. Penjahat itu mencoba mengegosi diri, tidak urung ia kena tertotok juga, berbareng merasa gatal, goloknya terlepas dari cekalan, tubuhnya sempoyongan, ke arah satu kawannya, yang lantas menyanggapinya. Ia seng, go te re, tahan berseru penjahat yang pertama kapan ia saksikan kejadian itu. Lalu ia bersiap dengan sepasang tumbak kijau-piau, ia hadapi orang asing itu kepada siapa ia terus menegur orang Shiban, apakah kau sanak atau sahabatnya siorang Shiliap? Kau malang di tengah, apakah kau tahu duduknya permusuhan kita? Orang Shiban, kau orang Kang O, kau pasti mengerti aturan. Permusuhan kami tak dapat dihabiskan dengan Caroline kecuali ini, dari itu, baiklah kau mundur. Kecewa kalau kau tetap mau mencampurinya. Ban Liutong bersenyumewa mendengar nasihat itu. Perhatikan, jangan berkisar jauh dari aku kata Tabib dari Kuye Inpo pada Sinona, sesudah mana, ia mengawasi penjahat itu, yang bicara dengan lidah Kang Lem. Ia kata kau benar, sahabat, aku memang belum tahu duduknya persengketaan kau kedua pihak. Apakah kas diperkenalkan diri terlebih dahulu? Aku adalah Chou Tei Egya Mong Siang Chun yang dari Hang San, sahub penjahat itu, yang mau perkenalkan diri. Kami terdiri dari lima saudara, aku yang bodoh menjadi yang tertua. Sahabat, kau toh punyakan pendengaran, bukan? Kiranya kau siang cucu dari Keng San Ngo Gie, maafkan aku berkata Ban Liutong. Sebagai murid Hoa Yang Pei, selama berdiam di Cheng Hang Po, Hoa Siang, sudah lama aku mendengar nama besar dari Hang San Ngo Gie, yang kenal persahabatan, hanya sejak keluar dari perguruan dan tinggal di Tiong Chiu belasan tahun, aku tak pernah mendengar pula tentang kamu berlima. Siang Tuchu, bagaimana duduknya hal? Kau sekarang bersikap membasmi, itu bukan biasanya perbuatanmu dulu. Sudahkah kau memberikan keterangan pada aku? Tentang nona ini, ia tambahkan, seraya menunjuk nona itu, dia bukan sanak, bukan sahabatku, malah si dan namanya pun aku tidak tahu, baharu tadi saja satu sahabatku memberitahukannya. Jangan khawatir sahabat, aku yang berani campur tahu, berani juga menanggung jawabnya. Tidak nanti nona ini kabur dan menghilang, atau aku nanti memikul tanggungan. Penjahat itu tertawa dingin. Pantas kau berani campur tahu urusannya siorang si liap, kiranya kau tai hiap ban liutong dari Hoa Yang Pei berkata ia yang menyebut orang dengan tai hiap atau pendekar. Benar kita belum pernah ketemu satu dengan lain, tetapi aku sudah mendengar akan namamu. Aku berlima saudara biasa disebut Ngoo Kei, akan tetapi bantai hiap sebut kami Ngoo Gei, kami tak berani terima itu. Benar kita dipanggil Ngoo Kei, akan tetapi apabila perbuatan kami tak kenal peri kemanusiaan, sudah pasti kami tak mampu tancap kaki di Kang Lam, oleh karena itu, kami tidak. Perdulikan tentang sebutan kaum Kang Woe itu terhadap kami. Mengenai Piao Susiliap ini, aku bisa terangkan, tidak biasanya ia ambil jalan Kang Lam, tetapi satu kali ia mencobanya, ia sudah melanggar kebiasaan kami. Dia lewat tanpa lebih dahulu berkunjung kepada kami, juga tanpa mengirim karcis nama. Tak berduli orang kenamaan bagaimana besarnya, caranya itu tak dapat kami terima. Bantai hiap, kita kaum Kang Ong tak boleh jatuh merek, biarpun orang berkepala tiga dan bertangan enam, kita tak jerih padanya. Maka jikalau kami takut melanggar iringan Piao-nya, sudah pasti dari siang kami sudah mesti mengundurkan diri. Demikian kami sudah turun tangan. Ketika itu, si orang shiliap sendiri tidak mengantar Piao, ia hanya tugaskan kepada tiga orangnya. Pada kedua pihak ada orang yang terluka. Sebab bukan si orang shiliap sendiri yang mengantar Piao, kami sudah pikir untuk memberikan muka, asalkan dia datang sendiri memintanya, kami suka kembalikan Piao rampasan itu, untuk lindungi namanya kejadiannya justru di luar dugaan kami. Di hari ketiga, orang shiliap itu datang ke hengsan, bukan meminta pulang Piao secara aturan, sebaliknya dia hendak pengaruhi kami. Dia bilang dia tidak mengantar Piao sendiri itu hari, kebetulan dia sakit, sebab Piao mesti sampai pada hari yang dijanjikan, dia membiarkan tiga wakilnya berangkat terus, ia sendiri singgah di tengah jalan, tetapi dia sudah merencanakan, dia nanti menyusul akan berkunjung ke hengsan untuk meminjam jalanan. Dia persalahkan kami turun tangan melulu untuk kerubuhkan dia. Dia nyatakan, apabila kami ingin perbaiki kesalahan kami, kami berlima mesti mengantar sendiri Piao itu ke tempat tujuan, supaya nama baiknya dipulihkan, agar selanjutnya kedua pihak menjadi sahabat, tetapi dia mengancam, kalau tidak, peraduan kepandayan sajalah yang mesti memberi putusan. Coba pikir bantai hiap. Mana kami bisa terima baik syarat itu. Nama kami di hengsan bukan namanya bocah cilik, yang boleh tidak usah diperdulikan. Begitulah kami berbentrok. Orang syiliap itu benar lihai, aku punya jete cintong dan sate e tou liong binasa di bawah senjata rahasianya, Piao beruntun. Adikku keempat, Siao Chee Choan, rubuh dengan bercacat. Karena kami kalah, kami tak membutuhkan lagi sarang kami, kami melepas api dan mengangkat kaki. Bersama adik yang kelima, Wee Kap Chu Kim Ketai, serta lain saudara, dengan membawa adikku keempat yang kakinya bercacat, kami lari bersembunyi di rumah sahabat di kaki gunung. Di sana adikku sekalian berobat. Kami telah bersumpah untuk membalas sakit hati. Kemudian kami mendengar kabar, karena piaunya musnah terbakar, orang syiliap itu mesti mengganti 8000 cil lebih, hingga ia rudin dan perusahaannya ditutup, ia menyingkir ke utara. Tetapi kami berhasil mencari dia, maka malam ini kami datang untuk melaksanakan pembalasan. Di depan rohnya saudaraku aku sudah sumpah, sebelum keluarga liap terbasmi habis, kami tidak mau sudah, dari itu, bantai hiap niscaya bisa menganggap kami bukannya terlalu kejam. Ban Liu Tong manggut untuk keterangan itu. Ia mengerti yang orang pun tidak sedih disebut Ngo Gie, 5 orang gagah yang berbudi, sebab julukan mereka Ngo Oke berarti 5 orang jahat, dan julukan ini, mereka terima dengan baik. Siang Tucu, tindakanmu menuntut balas ini adalah tindakannya orang Kang Ou sejati, kata ia, tetapi sekarang keluarga liap telah terbinasa dan musnah, itu artinya maksudmu sudah tercapai, sudah cukup pokok dan bunganya, dari itu, buat apa Tucu masih maui jiwanya? Nona lemah ini, aku anggap kau keterlaluan. Aku minta, sukalah kiranya kau mengampuni Nona ini, dengan begitu, aku jadi terima budimu. Siang Chun yang belum menjawab, atau saudaranya yang kelima, Hwe Kap Chukin Ketai si burung darah api, sudah maju ke depannya, akan membentak tabib itu siapa membunuh, dia mesti membayar dengan jiwa. Siapa berhutang uang, dia mesti melunaskannya. Maka itu, orang Shiban, kenapa kau usilan? Aku nasihatkan padamu, lekas kau ambil jalanmu sendiri, jikalau kau tidak sudi meladeni, janganlah kau sesalkan aku bahwa aku tidak kenal sahabat kemudian, tanpa tunggu jawaban. Adik ini berkata pada saudaranya yang tua anto aku, api telah dilepas sempurna, kita jangan ayalan pula di sini. Ban Liu Tong memandang orang yang berbicara secara jumawa itu yang tubuhnya keit dan kecil, mukanya kuning, hidungnya bengkok bagaikan paruh burung ngelang, matanya bagaikan metu ala peromannya sangat licik, pakaian malamnya biru, tangan kirinya menyeka golok berujung lancip. Yang paling menarik perhatian adalah bebokongnya di mana ada tergendol sebuah bumbung hitam sebesar mangkok dan panjangnya dua kaki lebih. Tapi Liu Tong kenali, itu adalah huwian pun huwe e tong atau bumbung api, semacam senjata rahasia yang liahai. Jika orang mengegosi tubuh dan tangan dipakai menarik tali pesawatnya bumbugian itu akan menyemprotkan api dan asap sejauh dua tumbak lebih, hingga sulit akan orang menyelamatkan diri, karena pakaiannya pasti akan kesamber dan terbakar, hingga tubuhnya bisa ketambus. Maka itu, pastilah dia ini yang sudah membakar rumahnya liapkun itu. Meskipun orang memiliki senjata yang liahai itu, tetapi Liu Tong toh tidak jerih. Kim Tuchu, jangan kau terlalu galak kata tabib ini sambil tertawa dingin. Baik kau ketahui, selama hidup, aku ban Liu Tong paling gemar mencampuri urusan sewenang, karena urusan di kolong langit wajiblah manusia yang mengurusnya. Kini Tuchu, oleh karena aku sudah muncul di sini, aku minta sukalah kau dan para saudaramu memberi sedikit muka kepadaku, setelah itu, dengan segera akan kuundurkan dirimu dari sini liap. Liu Tong telah menyalakan api dengan apa ia membakar dirinya, ia mencari bencana sendiri, sekarang ia terima bagiannya. Dari kau berlima saudara, telah terbinasa dan terluka tiga orang, sekarang kau telah bakar rumahnya liap Piao Su, kau telah bunuh Piao Su itu dan sekeluarganya, kecuali ini satu nona yang lemah, bagaimana kau tega akan binasakan juga padanya? Aku anggap, itu adalah perbuatan keterlaluan. Kim Tuchu, jangan menganggap, dengan membinasakan nona ini, tak nanti ada orang lagi yang menuntut balas kepadamu, itulah neliru. Dia masih mempunyai keluarga, sanak saudaranya. Kim Tuchu, aku sudah bicara cukup, sekarang tinggal terserah kepadamu, apabila kau tetap tidak sudi melepas budi, nah, aku terpaksa hendak berlalu saja. Kim Ketai jadi sangat rusar, ia berlompat maju sambil berdongko sedikit, lalu ia menarik tali pesawat bumbung rahasia dengan tangan kirinya, atas mana, dengan satu suara serserapi dan asap melesat keluar dari dalam bumbungnya, menyamber kepada si tabib dari Kue Inpo. Ban Liutong memang waspada, begitu ia melihat orang mengayakan tubuh, ia tolak tubuhnya si nona, yang berada di samping, sambil berbuat demikian, ia sendiri dengan pesat berlompat ke samping si burung darah api. Begitu kaki kanannya menginjak tanah dan kaki kirinya menyusul, kedua tangannya dibuka dalam gerakan Kim Tiautian. Cie atau Garuda emas pentang sayap, tangan kanannya, dengan terbuka, menyerang iga kanan manusia ganas itu. Kim Ketai kaget melihat serangan apinya tak berhasil, ia insaf musuh benar lihai, selagi ia bersiap untuk menyerang buat kedua kalinya, Ban Liutong sudah mendesak ia, terpaksa ia berkelit dan dengan goloknya menabas tangan musuh. Ia telah menggunakan ilmu Tauta Kim Chiong atau merubuhkan lonceng emas. Ban Liutong kelit tangannya hingga lolos dari tabasan, akan tetapi ia tidak menarik pulang, dengan sebat ia membaliki, hingga tak ampun lagi dua jarinya lantas menotok ke nana di musuh, di jalan darah Kiyok Tai Hiat hingga berbareng tangannya Beku, goloknya Kim Ketai terlepas sendiri dari cekalannya. Saking kagetnya, si burung darah api berlompat untuk menyingkir. Kau hendak lari kemana? Ban Liutong membentak sambil lompat mengejar, tangan kirinya turut menyamber. Kim Ketai terlambat, atau ia kalah gesit, tangannya Ban Liutong mengenai punggungnya tepat pada bumbung, yang ternyata bukan terbuat dari bambu, hanya dari besi, dengan begitu bumbung api itu tidak menjadi rusak, tetapi Kim Ketai sendiri rubuh menguseruk empat lima tindak, mukanya menciur tanah, hingga muka itu berlumuran darah. Cu Te E Gia Mong Siang Chun Yang, si raja akhirat setempat, berlompat maju, akan menolong adik angkatnya itu, di sebelah ia, kawan dan orangnya hendak serbu Ban Liutong. Ia lihat ini, lekas ia, serukan kawan-kawan, tahan. Aku hendak bersahabat dengan sahabat Shiban ini ia insaf bahwa musuh tak dapat dilawan lagi, walaupun ia bersendirian dan bertangan kosong. Kemudian, sambil manggut pada musuh itu, ia berkata orang Shiban, Aku, Siang Chun Yang ingin berbuat kebaikan, supaya kau puas. Nah, pergilah kau bawa orang itu. Dalam tempo tiga tahun, aku dan saudaraku ini akan kembali ke hengsan, untuk tancap kaki pula di sana, dengan begitu, apabila turunan ini hendak menuntut balas, segala waktu kami bersedia untuk menantikan. Nah, persilakanlah. Siok Beng Sin Ie tertawa terbahak. Bagus kata ia. Kau suli mengalah, aku berterima kasih. Baiklah siang cucu ketahui, setelah nona liap ini lolos dari malapetaka, tak tentu dalam tempo tiga atau lima tahun, pasti tidak akan menuntut balas untuk seluruh keluarganya ini. Ini ada janji kita, jangan kita buat menyesal. Aku telah mencampuri urusan ini, aku tahu bahwa aku telah membakar diri, tetapi sebagai laki, aku berani bertanggung jawab. Maka jikalau kau niat mencari aku di Cheng Hang Po, kau akan kecewa, sebab sekarang aku bertempat di Kuyain Po di kaki gunung kian san di sana, cucu aku menantikan dengan hormat atas kedatanganmu sekalian. Setelah berkata begitu, ban liutong lompat ke samping si nona, pun tak siapa berlumuran darah, walaupun nona itu mengkerutkan alis, tangan kirinya tetap memegang goloknya, kedua baris giginya dirapatkan keras satu dengan lain, rupanya dia menahan sakit berbareng menahan juga amarahnya. Nona, mari ikut aku kata tabib si ban ini. Injin, pundaku terluka, tak dapat aku ikut kau, nona itu menyahut, dengan suara sedih. Aku berterima kasih kepadamu, yang sudah mencegah orang jahat membinasakan aku. Sudah cukup pertolongan Injin, maka. Selanjutnya, baik Injin biarkan aku, dengan sebutan Injin, cuan penolongnya ta si nona ingat budi orang. Ban liutong menduga nona ini hendak berbuat nekat, akan terjun ke dalam api yang masih berkobar. Pasti ia tak mengijankan itu. Maka dengan sikap sungguh ia mengawasi nona itu, akan dengan sungguh juga ia berkata anak, kau ada turunan semengganya dari keluarga liap, jangan kau lupakan sakit hatimu ini, yang mesti dibalas. Aku telah berusia lanjut, apakah kau likat? Mari, aku gendong kau, untuk berlalu dari lautan api ini. Untuk mati atau hidupmu, nanti kita damaikan pula. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban, ban liutong sambar tubuhnya si nona untuk digendong, kemudian liutong berpaling pada siang cun yang. Sahabat, maafkan aku, tak dapat aku menemani lama kata ia, yang terus saja putar tubuhnya, untuk meloncat naik ke atas rumah. Di timur, api berkobar sangat hebatnya, dari itu, ia menuju ke timur laut, menjauhkan diri dari api. Untuk sampai di tempat selamat, ia mesti menunjukkan kegesitan dan kecelian matanya, karena beberapa kali orang jahat menyerang ia dengan anak panah secara menggelap, tapi sebaliknya, ia tak sudi meladeni mereka itu. Sesampainya keluar daerah berbahaya, ban liutong tidak langsung menuju ke rumah keluarga kan, hanya dengan sengaja ia berlari jauh dengan jalan memutar. Ia mengerti, apabila ia pulang langsung dan penjahat menguntitnya, itu bisa mendatangkan ancaman bencana bagi keluarga itu. Hanya ia bikin orang kaget ketika tahu ia loncat turun dari atas genteng di antara orangnya keluarga itu, yang sedang bersiap akan mencegah menjalarnya api. Jangan kaget, jangan berisik ia kata pada semua orang itu. Mustahil kau tidak kenali aku tabib yang menolongi majikan mudamu. Tanda petik. Segera semua orang kenali tabib ini, baharu mereka hendak menanyakan atau tabib itu sudah mendahului, lari ke dalam rumah, hingga ia mengejutkan berbareng menggirangkan pada kan Hong, yang tengah mengharap kembalinya. Ia sebetulnya hendak minta keterangan, akan tetapi Liutong menegah ia dengan berkata jangan berisik, mari kita bicara di dalam. Ban Liutong lalu masuk ke kamar, di mana ia turunkan Sinona di atas sebuah kursi. Segera ia periksa lukanya Sinona. Sinona sendiri tak ingat akan dirinya, matanya rapat, mulutnya terkancing, wajahnya biru pucat. Karena ia terluka dan harus lompat turun naik dan berlarian, tidak aheran apabila ia pingsan. Loosu, siapa Anona ini? Akhirnya kan Hong menanya. Apa dia yang dapat ditolong dari tangan orang jahat? Tanda petik. Sebentar kita bicara, sahut Liutong sambil goyang kepala. Tolong kau perintah orang lekas mengambil air panas. Kan Hong lantas suruh bujangnya mengambil air yang diminta. Liutong sendiri terus meloloskan golok dari cekalannya Sinona, dan dari sakunya ia keluarkan sebotol obat, ia lampil cit pohoan huntan, ia ambil tiga butir obat itu. Kau bantui aku, ia kata pada cuan rumah, sedang tubuhnya Sinona ia benarkan supaya bisa berduduk dengan betul. Sebagai orang tua, kita jangan pantang lagi. Anak ini harus dikasihani, dia mesti ditolong. Kau pegangi kedua tangannya, aku hendak menusuk ia. Kan Hong menurut, tak lagi ia perdulikan Lam Li Siu Siu Put Chin ialah larangan perempuan dan lelaki berpegangan tangan. Begitulah ia cekal kedua tangan Sinona menurut ajarannya tabib itu. Ban Liutong letakkan obatnya di atas meja, ia ambil dua batang jarum dari tempat obatnya, dengan itu ia tusuk bergantian jari telunjuk dan tengah dari Sinona. Ia bekerja secara sehat dan gapah. Dengan siap tiga butir obat di tangannya, ia awasi muka Nona itu, ketika dengan tiba Sinona menjerit aduh ia membarengi menyuap pipil itu ke dalam mulut orang. Nona, telan obat ini ia berkata. Lantas ia bawa cangkir air ke mulutnya Nona itu. Dengan jeritannya itu, Sinona telah sedar, ketika ia geraki kedua tangannya, ia tidak bisa angkat itu apabila ia melihat, ia dapat kedua tangannya sedang dipegangi. Nona, telan obat itu Liutong kata pula. Tanpa kata apa Sinona cegeluk air, dengan apa ia telan tiga butir pil itu dengan sekaligus. Bagus, tuan, kata Liutong pada tuan rumah. Aku percaya obatku akan berhasil. Selagi tabib ini berkata, Sinona menggeraki tubuhnya, ia enak, kemudian ia memuntahkan lendir, sesudah mana, kembali ia mengeluh aduh ketika ia mengangkat kepala dan membuka matunya tiba-tiba ia menangis. Jangan bersusah hati Nona, San Liutong menghibur. Apa benar kau tinggal seorang diri? Kau harus ingat sakit hatimu, inilah tanggung jawabmu yang berat. Jangan bersikap sebagai Nona yang lemah keraskanlah hatimu. Nona itu sekair matanya lalu ia berbangkit. Terima kasih, kata ia setelah ia memberi hormat pada penolongnya dan cuan rumah, si dan nama siapa ia terus tanyakan. Jangan pakai adat peradatan, Nona, Sahut Ban Liutong, yang perkenalkan dirinya. Aku datang kemari untuk mengobati putranya Kan Loosian Seng ini, kebetulan aku melihat kau terancam bahaya, aku lantas menolongi. Semua penjahat itu adalah orang rimba hijau dari Kang Lem, maka itu, tak dapat kau berdiam lama di sini, kau mesti menyingkir ke rumah sanak atau sahabatmu, agar di kemudian hari bisa berdaya untuk menuntut balas. Nona itu menangis. Aku tidak tahu kemana aku mesti menyingkir, kata ia. Ayah dan ibuku, Enciye dan adikku lelaki, juga tiga murid ayah, telah terbinasa di tangan musuh. Satu paman angkatku telah terluka hebat, ia rupanya bisa juga meloloskan diri, tapi entah sesampainya dia di luar, mungkin ia mati karena lukanya itu. Kami bukan penduduk asal tempat ini, di Cio Khawek ini kami tinggal menumpang. Kampung halaman kami ada di Cong Ciu, Title E. Kami semua sudah 20 tahun lebih belum pernah pulang ke kampung asal kami, dari itu sukar untuk aku ketahui sanak di sana masih ada atau tidak. Maka itu, Loope, aku sangat berterima kasih karena pertolonganmu ini. Ayah dan ibu semua, yang sudah menutup mata, pasti akan bersyukur juga pada Loope. Aku bisa mencuri hidup untuk menuntut balas, tetapi dengan kepandaianku ini, apa aku bisa bikin? Hal pembalasan ini baik dibicarakan belakangan saja, sekarang aku hendak mohon Loope tolong urus tulang ayahku semua, sesudah penguburan, aku ingin mencari sebuah kuil, di mana aku bisa cukuri rambutku untuk menjadi nikau. Asal Tian menaruh belas. Kasihan padaku, mesti ada satu hari di mana akan mampu menuntut balas. Setelah berkata begitu, Nona liap ini menangis terseduh. Dua tuan rumah dan tetamunya jadi sangat terharu. Nona, kau jangan terlalu bersedih, katakan Hong. Mendengar katamu, kau jadinya batang kerah dan tak punya tempat untuk berlindung, oleh sebab itu, apabila kau tidak buat celaan, aku si orang tani baik kau tinggal di sini saja, meski aku tidak berharta besar, namun untuk penambahan satu mulut, bagiku tidak ada artinya. Sudikah kau tinggal di sini? Tanda petik. Nona Chen hendak jawab tuan rumah itu, tetapi ban liutong mendului ia. Kau baik hati, tuan, tetapi kau tidak dapat menolong Nona ini menurut kehendakmu itu, kata ia kau tidak tahu siapa musuhnya keluarga liap. Mereka itu adalah Heng San Gouoke. Benar sekarang mereka dari lima tinggal berdua, akan tetapi mereka punya banyak kawan sesama kaum Kang O, yang kebanyakan adalah penjahat besar. Mereka itu pun telah bertekad akan membabat rumput sambil menyebut akarnya, apa mau mereka telah ketemu aku, maka bisalah dimengerti, yang mereka tidak puas. Jikalau si Nona tinggal di sini, tidak saja dia tak dapat dilindungi, bahkan kau sendiri akan turut juga kerembet. Kan Hang ternganga. Ban Loope benar, kata Cie Insraya kerutkan dahi. Aku sebatang kera, terbinasa pun tidak apa, tapi aku tidak ingin Loope sampai celaka karena aku. Baiklah aku bertindak seperti apa yang telah kupikir. Sabar Nona, Liu Tong berkata tidak biasanya aku bekerja ada kepala tanpa ekor. Mustahil aku bisa membiarkan kau terjatuh pula ke dalam tangannya orang jahat itu. Kalau itu sampai terjadi, kecewa aku hidup di dunia ini. Sekarang mari kuobati dahulu lukamu, baharu nanti kita bermupakatan pula. Kan Hang mupakat, si Nona pun manggut, maka Liu Tong segera mengambil obat bubuk untuk obati lukanya si Nona, sesudah mana, luka itu pun dibalutlah dengan rapi. Kau lihat, Nona, aku bukan seorang muda lagi, dari itu, kau harus percaya aku, kata si Tabib kemudian. Kau masih terancam bahaya, kau perlu lekas menyingkir dari sini, malah perihal tulangnya ayah dan ibumu semua, baik kau minta pertolongan kan loope ini. Mari kau turut aku pergi ke Kuyainpo. Aku tidak punya anak lelaki atau perempuan, apabila kau setuju, aku suka ambil kau sebagai anakku. Umpama kawanan penjahat tidak puas, aku nanti lindungi kau, aku hendak lihat, apa mereka bisa bikin. Kuyain ada seorang cerdik, segera ia berlutut di depan Tabib itu. Aku telah ditolong dari mulut Harimau, sekarang aku hendak dipungut sebagai anak. Oh, aku tidak mampu membalas budimu ini. Mudahan di lain penitisan, aku dapat melakukan itu, kata ia seraya menjurah terus. Bagus, anak kata Banli Utong dengan gembira. Aku nanti lakukan segala apa, untuk meladeni orang jahat guna melindungi di kau. Sekarang bangunlah, kita perlu bicara terlebih jauh. Cieing kebangkit, ia berdiri di pinggiran. Cieing, kau puterinya satu piausu, aku juga dari kalangan persilatan, karena itu, tak seharusnya kita memakai terlalu banyak adat peradatan, kata Li Utong. Nah, kau duduklah. Nona itu menurut, ia memberi hormat dan lantas duduk. Sekarang coba kau tuturkan tentang permusuhan ayahmu dengan hengsan Ngoo Ke, kemudian si Tabib meminta. Cieing tuturkan duduknya hal, menurut seperti keterangannya Xiang Chun Yang. Kalau demikian, bisa dimengerti yang ayahmu tak puas, kata Li Utong. Sekarang aku sudah menolong kau, Xiang Chun Yang pasti mendendam sakit hati, malah tentulah, sebelum kau sempat mencari padanya, dia akan mendahului mencari aku dan kau. Kau jangan takut, aku nanti lindungi padamu. Ancaman musuh itu yang membuat aku tidak setuju kau berdiam sama Kan Loope di sini. Tidak apa-apa bila Kan Loope cuma urus tulangnya ayah ibumu sekalian. Dengan turut aku ke Kueinpo, kau akan terjaga baik. Di sana, semua orangku tidak punya anggauta keluarga. Tapi kau tidak bisa tinggal selamanya denganku, aku akan kirim kau pada Kueinemcu di Kulil Peltiokem di Bukit Chong Leong Nia di Sigak, di puncak Xiang Tian Tei. Aku nanti dayakan supaya kau diterima sebagai murid. Kueinemcu ada ketua dari Sigak Pei, dia liahai asal kau belajar rajin, kau pasti akan berhasil menuntut balas. Selama kau belajar silat, andai kata penjahat tahu alamatmu, tidak nanti dia berani datangi petiokan untuk main gila. Tidakkah ini sempurna? Tanda petik. Chiain bisa berpikir, ia setujui saran itu. Ia baharu belajar enam atau tujuh tahun dari ayahnya, apabila ia bisa mengikuti Chiain, ia tentu akan peroleh kemajuan. Demikian ia berikan persetujuannya. Baik, anak, kata Ban Liutong, yang terus memintakan Hang pesan agar semua orang suka simpan rahasia, kalau hal bocor, keluarga kan akan terancam bahaya. Setelah itu, Liutong pergi melihat puteranya Tuan rumah. Bagus, jangan khawatir, kata ia. Lagi tiga hari dah akan bisa jalan. Selanjutnya, ia cuma mesti rawat diri. Siok Beng Sin Ie lalu memberikan obat pula, untuk dimakan di hari berikutnya. Paling akhir, Liutong melongo ke barat di mana api sudah mulai kurangan berkobarnya, sedang dip timur, Seng Fajar mulai menyingsing. Tolong berikan si Nona satu kamar di mana ia bisa beristirahat, Liutong minta pada Tuan rumah. Besok sore aku nanti mengajak dia per. Kan Hang menurut, ia sediakan kamar untuk Nona Liap itu. Baharu keesoknya pagi banyak orang berani datang dekat rumahnya Liap Piausu, akan melihat bekas kebakaran dan padamkan sisa api, dan Kan Hang segera menghadap pada pembesar negeri, buat nyatakan ia suka urus semua kurban. Pembesar negeri cuma bikin pemeriksaan dan dengar beberapa tetangga, lantas perkara ditinggal diam. Pendakwa pun tidak ada. Pengakuan tetangga bahwa itu adalah perbuatan musuh mencari balas. Kan Hang suka berbuat amal dengan alasan ia berkaul, karena anaknya sembuh dari sakitnya yang lama dan hebat. Setelah Seng sore datang, Siok Beng Sin Ie, si Tabib penyambung jiwa, pamitan dari keluarga Kan, dengan ajak Cie Inia pulang ke Kuiye Inpo. Adalah dugaan dari Ban Liutong, musuh bakal datang mencari balas, apa yang ia tidak sangka adalah musuh. Datangnya secara luar biasa cepat, adalah baharu di malam ketiga sejak ia pulang. Musuh yang datang terdiri dari tiga orang kepalanya adalah Seng Cun Yang. Dua yang lain ada Mo atau Kuiye Sye Chin Kepala Hantu, dan Tok Pasem Seng Ho Goat Beng, jago tunggal, bajak dari Lem Chiong. Mereka semua pandai lompat tinggi dan lari keras, tetapi setelah memasuki Kuiye Inpo, mereka kelabahkan. Kalau wuungan rumah ditanami rumput dan pohon bunga, di bawah ada lubang jebakan dan pesawat rahasia, panah dan gaotan. Beruntung Ho Goat Beng itu seorang ulung, pengalamannya menyebabkan ia mengerti sedikit tentang Pat Kua, ketika mereka memasuki pintu mati ia yang mencoba mengajak keluar dua kawannya itu. Setelah dua putaran, dia dapat mencari pintu hidup, tetapi Sye Chin ketinggalan, dengan terpaksa, ia ajak Cun Yang menyingkir. Tanpa pertempuran, Ban Liutong dapat bekuk Sye Chin, kapan ia ketahui musuh Lihai, ia perintah coba mengejar, tetapi Goat Beng dan Cun Yang dapat lolos juga setelah beberapa kali mereka diserang orang tersembunyi, hingga mereka kabur terus dengan terpaksa tinggalkan kawan. Ban Liutong tidak kompes Sye Chin, dia ini cuma dihina, lalu dilepaskan. Hatinya Chie Inten teram ketika ia dapat tahu musuh tak dapat serbuk Wien Po, ia bersyukur kepada ayah angkatnya itu. Kemudian, setelah lukanya sembuh, ia belajar silat di bawah pimpinan ayah pungut itu. Ini terjadi. Terutama karena keinginan dari Liutong, agar nanti Chui Nam Chui tidak terlalu memandang enteng. Selang sebulan lebih. Ban Liutong pergi ke Chio Huawe pada Kan Hong, dari siapa ia peroleh keterangan, jenazah Liyah Piausu semua sudah dirawat dan dikubur dengan baik, hingga hatinya menjadi legat, sepulangnya ia lantas memberi keterangan pada Chie Inten agar hatinya si anak tenteram. Selang beberapa hari, ia antar anak pungut itu ke Peti Okrem. Apabila Chui Inten sudah ketahui jelas siapa si Nona, ia nyatakan suka terima ketitipan si Nona, yang ia ambil sebagai muridnya, hanya ia mencegah keinginannya Chie In akan mencukuri rambut untuk jadi pendeta perempuan. Biarlah kau tetap jadi muridku orang biasa, kata ia, yang terus berikan ia nama Siu Yan. Chie In mempunyai bakat baik, ia belajar dengan rajin, hingga ia disayang gurunya dan diberikan pimpinan sungguh. Chie In sering memberi nasihat pada muridnya ini tentang karma, Chie In insafi itu, akan tetapi ia tak dapat cegah kalau diam-diam ia suka menangis sendirian, kapan ia teringat malapetaka keluarganya, sedang budinya Ban Li Utong, si ayah angkat, ia tidak bisa melupai, hingga sering terjadi setiap tiga atau lima bulan, ia mohon perkenan pergi kunjungi ayah angkat itu di Kui In Po. Kapan Ban Li Utong ketahui sifat anak pungut itu, untuk cegah Chie In datang pula padanya, dia melarang anak itu datang lagi, sebaliknya dia sendiri yang setiap tiga atau lima bulan datang berkunjung ke Peti Okrem. Dengan ini ia ingin cegah anak itu pecah perhatiannya dan menjadi abaikan ilmu silatnya, sedang ia berkehenda agar anak ini lekas pandai. Dengan Chie In lihai, tidak saja ia tak dapat dibokong musuhnya, bahkan semelarang waktu ia bisa menuntut balas. Kalau tadinya Ban Li Utong bebas sepenuh-penuhnya, setelah mempunyai anak angkat, pikirannya sering tertarik kepada anak itu. Demikianlah halnya Siu Yan, begitu ia akhirkan cerita ranya kepada Su Hengnya mengenai Siu Yan menjadi anak angkatnya. Aku memang tidak bisa lepaskan dia, tetapi untuk menuntut balasnya ia mesti mengandal pada dirinya sendiri. Aku percaya, An Chu juga tidak akan biarkan ia bertindak sendiri sebelumnya ia sempurnakan ilmu silatnya. Eng Jiao Wong kagum, tetapi karena itu waktu mereka sudah dahar cukup, perjamuan ditutup, mereka kembali ke ruang tetamu di mana mereka duduk sambil hadapi teh. Kau datang ke Tiong Chiu bersama An Chu, Su Heng, apakah ada urusan penting? Li Utong tanya saudaranya. Ya, Su Heng itu membenarkan. Urusan sering istimewa dan bencana tak dapat diduga, begitulah aku telah bikin runtuh pamornya Ho Aiyang Pei. Ban Li Utong terperanjat, ia heran. Ia mengawasi Su Heng itu. Tidak tunggu sampai Su T'e itu mengajukan pertanyaan, Eng Jiao Wong lantas tuturkan duduknya hal serta utarakan maksud kedatangannya bersama Chu In Em Chu itu. Ia mulai dari Ia Nia tolong Nghiobun Ho An, sampai muridnya bikin hilang surat, hingga mereka itu ditangkap, sampai akhirnya mereka bentrok kepada Hang Bue E Pang, sebabin Hang dan Hang Bue E diculik. Su Heng, An Chu, itulah terlalu, kata Syok Beng Sin Ie dengan gusar. Hang Bue E Pang demikian menantang, tak perduli Cap Jialian Ho An Oada Gunung Golok dan Rimba Pedang, kita mesti datangi untuk mencobanya. Cuma kita harus waspada. Aku dengar, sejak dibangunkannya pula, rombongan itu sudah menjadi kuat sekali, sarangnya berbahaya, anggautannya banyak penjahat lihai dari hulu dan hilir sugei besar. Kita mesti jaga agar nama kedua kaum kita tidak sampai runtuh. Sekarang bagaimana Em Chu niat bertindak? Tanda petik. Pin Niep pun sudah ambil ketetapan akan tempur rombongan itu, sahut Chu In Em Chu. Sebenarnya, dalam usiaku yang lanjut ini, aku ingin utamakan kitab suci dan lewatkan saat senggang dengan muridku, tetapi kenyataan menentang citaku itu adalah satu hinaan untuk si Gak Pei, yang muridku kena diculik, namun untuk sementara ini, aku belum pikir suatu apa. Barangkali Su Heng dapat menolong aku untuk memikirkannya.